Intro Si kembar, raja dan ratu adalah idola baru bagi Syahrini. Mereka adalah keponakannya anak pertama Aisyah Rani yang belum lama lahir. Dan kepada dua penakannya itulah Syahrini bisa memanjakan taubahnya anak sendiri. Ia bahkan begitu telaten dengan penuh kehangatan menggendong raja dan ratu bergantian. Halo pemirsa, ini raja. Raja udah bisa? Udah gantung. Udah mandi. Cini, cini, cini. Pakai ini di mana sus? Nggak maksudnya? Maksudnya di situ. Mau pakai kursi? Ambil kursi? Ini aja lah, yang sini. Sini, ini. Nah. Sini, udah. Menggendong raja dan ratu yang ia manjakan muncul hasratnya untuk sesegera mungkin menikah. Syahrini merasakan ada kesyahduan saat memeluk keponakannya dengan penuh kehangatan. Keponakan yang selama ini hanya bisa ia lihat lewat foto-foto di Instagram. Kan apa aja? Kenapa? Kenapa? What happened aja now? 20 hari aku pergi kan kemarin di Amerika Terus ke Bali, Singapura, Jepang Makan waktu 20 hari gak di rumah sama sekali Hanya lihat dari Instagram paling WhatsAppan Rani kirim-kiriman foto lagi mandi tuh apa Karena aku juga sibuk sekali Pengen tapi ngobrol sama ibunya Katanya emangnya anak ayam enak aja anda Iya sih Tapi suatu hari akan saya culik dia Saya bawa ke luar negeri Doain mas Amin Setiap tahun juga pengen nikah Tapi empas lagi empas lagi Sudahlah Cari lagi yang betul-betul seiman tuh aja Susah mas It's very difficult for me Untuk bisa aku seiman betul-betul Keimanannya kuat Karena aku tidak mencari pasangan dunia Pasangan akhirat maunya Dunia ya hari ini sudah bisa kucapai dengan tanganku sendiri Cukuplah dengan kemampuanku Tapi akhiratku aku gak mau nol besar Aku gak mau nol Gak mau nihil Aku mau akhiratnya bervalue Bernilai Seserius apakah hubungan virus Dengan pacar barunya yang 4 tahun lebih muda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!